Oke sahabat Tani seperti ini testimoni nya setelah lima jam ya karena admin nyeprenya pagi sekarang siang sudah kita lihat ada hama yang sudah keok ya sudah mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah tadi habis jual tomat admin nemu ibu-ibu yang lagi ngurus ini lagi mengolah gadung sahabat ya dan kulitnya admin pinta untuk dimanfaatkan untuk dijadikan pesticida nabati sahabat ya dan ini kulit gadung seperti ini ini umbi gadung sahabat ya kulit umbi gadung kita akan jadikan sebagai pesticida nah sahabat Tani untuk bahan-bahannya yang pertama tentu ini ya kulit umbi gadung dan juga kita akan memanfaatkan abu puntung rokok sahabat ya Nah ini ini sudah sering kita berikan testimoninya juga sahabat ya ini puntung rokok ini ampuh untuk membasmi kutu-kutuan sahabat ya Nah ini kita akan rendam bersama umbi gadung ya kulitnya dan juga kita akan cairkan dengan ini POC mengkudu yang mana mengkudu juga sebagai pesticida sahabat ya dan juga ini tentu akan menjadi fungisida juga sahabat ya karena ada ada abu dari puntung rokok dan juga ada mengkudu sahabat ya Nah untuk wadahnya kita akan menggunakan wadah ini saja toples kecil ini saja wadahnya nah ini kita jangan kompromi sahabat ya kulit gadung ini jangan dipegang ya kalaupun dipegang kita harus cuci sahabat ya karena ini berbahaya kita masukkan ke sini sahabat ya ya sahabat Tani Abin nggak mau ambil risiko Armin nggak pegang kulit umbi gadungnya sekarang selanjutnya kita masukkan ini puntung rokok beserta abunya sahabat ya kita masukkan ke sini sahabat Nah kalau puntung rokok ini masih aman kita pegang kita pegang aja beserta abunya sahabat ya Nah sahabat Tani mungkin teman-teman bertanya Apakah bisa menggunakan air yang lainnya seperti air sumur atau air sungai tentu bisa sahabat ya cuma karena kita pengen lebih dasat ininya pesticida nabatinya maka kita gunakan yang sudah ada yaitu POC mengkudu tapi teman-teman bisa juga menggunakan mengkudu yang baru lalu teman-teman campurkan ke sini sahabat ya Nah sahabat Tani karena admin sudah punya POC mengkudu maka kita tinggal masukkan saja POC mengkudunya ke sini sahabat ya Wow bergejolak teman-teman abu ketemu dengan POC asam ya dengan POC mengkudu ya teman-teman selanjutnya kita tutup menggunakan kain kemudian kita ikat dengan karet oke sahabat Tani ini pesticida kita ini usianya sudah tiga hari sahabat Tani kita cek bersama-sama seperti apa bentuknya bentuknya pesticida dari umbi gadung yang kita campur dengan abu beserta puntung rokok sahabat ya yang di encirkan dengan POC mengkudu sahabat nah seperti ini airnya sudah agak kecoklatan seperti ini nah ini usia tiga hari ini sudah bisa di aplikasikan sahabat ya tapi admin sarankan jangan dipegang sahabat ya karena ini pesticida yang sangat beracun sahabat ya nah sahabat Tani pada hari ini admin juga akan share ke teman-teman semua dosis dan cara aplikasinya sahabat ya oke sahabat Tani untuk yang selanjutnya kita siapkan dulu air tentunya sahabat ya ini kita siapkan air 10 liter sahabat ya 1 ember kemudian yang selanjutnya kita buka tanknya tutupnya maksudnya nah supaya tank kita aman sahabat ya kita gunakan saringan contohnya seperti ini menggunakan kaos kaki seperti ini sahabat nah sahabat Tani sekali lagi admin ingatkan ya untuk pesticida ini jangan sekali-kali dipegang ya karena ini sangat beracun sahabat ya nah untuk dosisnya kita gunakan 200 ml sahabat nah sahabat Tani segini 200 ml per 10 liter air sahabat ya sekarang kita masukkan sahabat ya sahabat Tani seperti ini cara menyaring yang paling mudah sahabat ya menggunakan kaos kaki secara otomatis ampasnya tidak ikut sahabat ya ya sahabat Tani selanjutnya kita tinggal isi air 10 liter 10 liter sahabat ya ya sahabat Tani ada catatan lagi untuk aplikasi untuk aplikasi pesticida ini usahakan pagi hari atau sore hari sahabat ya untuk membasmi ulat dan kutu-kutuan itu sebaiknya sore hari tapi kalau mau membasmi oteng-oteng pada timun misalnya itu pagi hari juga boleh kalau sebelum berbuah tanaman timunnya sahabat ya saran selanjutnya usahakan gunakan APD minimal kita menggunakan masker saat aplikasi penyeprayan pesticida baik itu pesticida nabati ataupun pesticida dari toko sahabat ya oke sahabat Tani seperti ini testimoninya setelah 5 jam ya karena admin nyepraynya pagi sekarang siang sudah kita lihat ada hama yang sudah keok ya sudah mati sudah kelihatan ada kutu yang jatuh di irigasi media tanam kita ini artinya pesticida kita memang mantap sahabat ya nah ini ini apa namanya ini trips ya ini mati sahabat ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau